berjumpa lagi di are elastric channel kali ini saya akan mereview pasang baru daya 33 ribu plus penambahan jtr yang dimasuk jtr ini ya nah ini ini nambah 2 jtr jadi tambahan 2 tiang baru jtr jaringan tegangan rendah ini untuk pumping nah ini ya itu ada kabel yang paling atas sendiri itu tm ini hitam ini juga tm nah ini ya yang kecil ini jadi jtr itu kabel isi 4 hitam yang bawah sendiri umumnya nah ini untuk melayani daya rumah tangga sampai daya 41-500 jadi dapat 1-2 itu karena jaraknya kalau kita tarik dari sana lebih dari SOP SOP nya kan 35 meter nah ini nanti kita tarik ke situ ini untuk ini untuk pabrik pumping instalasi bob panel kabel kabel power sudah siap ini untuk meter nya nanti ini untuk meter nanti yang terpasang ini pakai MCCB ini ini bayar 33 ribu MCCB nya 50 ampere ya ini jelas lagi ini merknya Schneider untuk kabel yang tarian dari tiang listrik ini yang dipasang kabel SR nya merknya Merindo ya kabel nya ukuran 4 x 25 mili meter jadi untuk daya 23-33 pakai 4 x 25 kalau di atasnya yang 41 pakai 35 untuk pasang kabel SR nya sudah selesai dari tiang ini nanti kalau seperti ini namanya tarian ke 1 SR ke 1 nah ini akan melakukan proses servis proses servis ditarik biar lurus dan tidak mendelong atau melendong ini sekarang tinggal munci ke servis ini klaim kabel sudah selesai sekarang tinggal pengukuran RST kebalik kebalik nah ini contohnya kalau kebalik seperti ini harusnya muternya mengikuti lingkaran ini menentukan RST nya nah ini tunjukkan ke sini nah ini ya kalau betul seperti ini muternya oke langsung kasih tanda untuk kabel power ini yang dikupas ini umumnya panjangnya 2 meter soalnya kalau 1 meter ngepress kan kepotong ini ini terus ini juga nanti dikupas kalau 1 meter kan ngepress minimal 2 meter untuk kabel power atau begini jadi nanti kita sambung ke KWH meter akan perlu spare kalau 1 pas tidak kasih spare tidak masalah ini masukkan kabel ke MCCB untuk kabel power atau kabel pudeng ini merek Supreme 4x25 mili ini yang paling bagus hitungannya untuk menunggu waktu soalnya ini sudah mulai hujan meter belum selesai kita review untuk biaya dan SPK nah ini ya untuk SPK atas nama CV Kusuma Jaya Perkasa daya Rp33.000 ya untuk Batako nanti ini meternya paket SRO jadi kalau paket SRO nanti bayarnya pakai kode booking ini kita balik lagi ini untuk VA-nya bentuk isi ini ya untuk gambar mapping-nya ini data lengkapnya ini tadi yang ini jalan raya nambah 2 ini TR1 TR2 ini yang baru 1 2 ini lokasinya jadi ini nambah 2 gawang CTR ini ada untuk travel masih oke ini data gambar hasil surveinya ini ada keterangannya disini ada ini panjang penambahan CTR 68 meter ini keperluan potong total pohon jadi kalau ada pohon pelanggan biar tidak mengganggu ini tulisannya keterangannya 2 CTR untuk biaya sendiri ini lengkapnya 38 juta 92 ribu ini lengkapnya yang punya tanpa dokter perusahaan ini WU untuk pemasangan JTR ini MWO ketemunya segini 5 juta 98 9 ini totalnya RAB NBU terpasang baru segini ini kebutuhan SR totalnya segini jadi ini biaya tolan untuk melayan ini kalau dulu sebelum ada corona sampang pemasangan belum selesai sudah hujan jadi kalau sebelum ada corona penambahan 1 JTR seperti ini daya 450 900 sudah dapat 1 JTR ini kalau sebelum corona daya 1300 sudah bisa dapat 2 JTR berhubung sekarang ini lagi pandemi tidak bisa jadi untuk nambah 2 JTR daya 33 ini proses pasang KWH meter sudah tinggal masukkan berhubung hujan saya akhiri saja ikuti terus arek lustrik channel jangan lupa like komen subscribe arek lustrik channel sekian terima kasih